bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan berbicara tentang perang dingin atau kultur yang terjadi yang terjadi pada masa sekitar setelah perang dunia kedua maka dari sini saya jelaskan perang dingin ini dari mulai faktor persaingannya juga tampaknya bagi dunia ini maka di sini saya jelaskan meski perang dunia kedua selesai pada 1945 konflik antar negara itu tak berhenti di situ setelah perang dunia di tahun 1950-an dunia ini memasuki era perang dingin dunia ini memasuki era perang dingin perang dingin adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Yuki Sofiq pasal buka pengaruh negara-negara lain jadi ya semacam perang tapi tidak ada konflik militer dalamnya hanya mencari pengaruh-pengaruh saja tidak seperti perang gua dunia perang pingin tak melipatkan serangan militer jadi kedua ini bersaing dalam politik ekonomi dan propaganda bagaimana awalnya kedua negara yang bersepun ini bersaing jadi ini saya jelaskan ya di latar belakangnya ikuti dari Encyklopedia Britannica pada tahun 2015 sejumlah teori meyakini perang dingin dipicu langkah yang diambil terakhir diambil Amerika Serikat dan Yuki Sofiq menjelang berakhir perang dunia kedua jadi Uni Soviet lewat tentara merahnya Uni Soviet membebaskan negara-negara Eropa Timur dari pendudukan Nazi Irma namun usah membebaskan Uni Soviet berusaha melancarkan pengaruh komunisnya komunismenya negara-negara itu jadi dia menanamkan pengaruh komunisnya di negara-negara yang dibebasin itu langkah Uni Soviet mengkhawatirkan sekutu dekat Amerika Serikat Inggris kedua negara-negara itu khawatir pengaruh komunisme Uni Soviet mengganggu demokrasi yang ditegakkan di Eropa Barat Uni Soviet memang berusaha menyebarkan ideologi komunismenya komunismenya di seluruh dunia di Roma Timur dan Eropa Tengah Uni Soviet juga menguasai negara-negara bahkan jajahan Jerman untuk menjaga potensi dari ancaman Jerman langkah Uni Soviet direspon AS dan Inggris dengan membuat blok barat untuk menyaingi Uni Soviet dan blok timurnya blok barat ini dikatakan North Atlantic Treaty Organization atau NATO sementara Uni Soviet punya persatuan yang menyebutkan Uni Soviet dengan Albania, Bulgaria, Jakoslovia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Romania persaingan di bidang ekonomi persaingan perang dingin menguat di tahun 1947 saat itu Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan atau rencana Marshall yang dimana rencana ini adalah batuan AS kepada negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya jadi dikasih bantuan gitu bantuan itu agar negara-negara di Eropa bisa membangun kembali negaranya setelah Perang Dunia Kedua hingga akhir perang dingin Amerika Serikat tersebutnya unggul di bidang ekonomi disini juga saya jelaskan persaingan di bidang teknologi jadi tidak hanya ekonomi tapi juga persaingan di bidang teknologi di bidang teknologi kedua negara bersaing menciptakan teknologi nuklir Amerika Serikat adalah negara yang menggunakan senjata nuklir di Perang Dunia Kedua senjata nuklir AS melumpuhkan Jepang dan mengakhiri perang ketiptaan senjata nuklir ini dikenal dengan Manhattan Project sebuah Manhattan ini diambil dari nama sebuah distrik di kota New York ya nama saja gitu mengetahui hal ini Yudi Soviet berlombang untuk menciptakan nuklir dua negara itu juga membantu negara-negara yang berkembang untuk mengembangkan nuklir namun untuk kepentingan energi selain teknologi nuklir perang dingin juga terkenal karena perlombaan antara kisah jadi kemudian negara bersaing dalam misi luar angkasa ya jadi mereka ini bersaing dengan luar angkasa yang dimana pada tahun 1957 ini Soviet munculkan Sputnik sebuah pesawat luar angkasa bernama Sputnik satelit pertama yang mengorbit bumi menjadikan dia bukan bukan pesawat luar angkasa tapi adalah sebuah satelit satelit pertama yang mengorbit di bumi dan berikutnya disini juga saya jelas kemudian pada 12-12-1961 Uni Soviet berhasil menambahkan astronotnya yang bernama Yuri Gagarin Gagarin menjadi manusia pertama sampai keluar angkasa manusia pertama namun AS duluan sukses mendarat di bulan roket AS Apollos luas mendarat di bulan pada Juli 1969 dengan astronot Michael Collins dan Udus Altin adalah seorang pertama yang mendarat di bulan ke berikutnya kita juga akan membahas tentang dampak perang dingin jadi bangkitnya perekonomian negara berkembang dan kemajuan teknologi memang menjadi dampak positif perang dingin namun perang dingin meninggalkan jauh lebih banyak dampak negatif dan beberapa ini masih terasa sampai sekarang meski Amerika Serikat dan Uni Soviet tak pernah berperang secara terbuka mereka mengirim dua militer itu saling bertempur gitu ya menyerang negara satu sama lain gitu namun kedua negara adida itu mendukung perang yang membelah bangsa jadi ada banyak peperangan-peperangan yang terjadi di dunia ini ketika terjadi perang dingin ini juga jadi tidak hanya mereka berdua saja yang bersaingnya di Jerman sepertinya yang kita lihat di Jerman di Jerman perang dingin memisahkan timur barat dengan Jerman timur hal sama terjadi di Vietnam yang terpisah antara Vietnam utara dengan Vietnam selatan begitu pula Korea yang hingga hari ini terbelah di Korea utara dengan Korea selatan Amerika Serikat juga berusaha menggolingkan pemerintahan kiri seperti Goetamela Kuba, Dominika, dan Glenara yang terakhir ya tentu perang dingin ini sudah berakhir perang dingin baru berakhir pada 1980-an ketika Uni Soviet dipimpin Michael Gorbachev dia menghapus sistem diktator dan menumbuhkan demokrasi rezim komunis pun perang dingin baru pada tahun 1989-1990 perang dingin berakhir dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 jadi kita berakhir perang dingin ketika Uni Soviet ini Uni Soviet ini perang dingin oke jadi pada segmen yang berikut ini ya gua disini akan menjelaskan tentang kemunduran Uni Soviet pada masa perang berakhirnya perang dingin perang dingin ini kan adalah persaingan besar yang pernah terjadi di dunia antara ham komunisme dan anti komunisme ya jadi antara orang yang dukung komunisme dengan orang yang gak dukung komunisme perang dingin berlangsung setiap 1947 sampai 1991 yang terjadi antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat serta masing-masing sekutunya yakni blok timur dan blok barat setelah saling bersih tegang selama 44 tahun awal dari merendang ke perang dingin ke Eropa adalah ditantai oleh kemunduran Uni Soviet disini saya akan jelaskan tentang kemunduran Uni Soviet pada tahun 1980 pada tahun 1980 Uni Soviet mulai mengalami kemerosotan ekonomi yang berdampak negatif pada seluruh kehidupan di dalamnya untuk merestrukturisasi negaranya Uni Soviet Presiden Uni Soviet oleh Michael Gorbachev beliau membentuk semua kebijakan baru pertama Eros Troika Eros Troika ini berfungsi untuk mengutami sistem komunisme menjadi lebih demokratis di dalam kebijakan tersebut ada tiga prinsip utama penting tiga prinsip utama dalam kebijakan tersebut adalah jadi disini ada tiga yang pertama adalah glasnos atau keterbukaan politik yang ketiga adalah demokratisasi yang ketiga adalah rule of law glasnos ini merupakan prinsip yang mengangkat keperbukaan politik dalam semua bidang di institusi perberatan Uni Soviet termasuk kebebasan informasi nah glasnos ini diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk Uni Soviet tetapi yang terjadi justru sebaliknya jadi kebalikannya gitu glasnos justru memicu timbulan perpecahan di Uni Soviet karena adanya kebukaan dan kebebasan informasi media pun mulai mengungkap setiap permasalahan permasalahan yang terjadi dalam Uni Soviet yang selama ini ditutup-tutupi beberapa masalah yang diungkut terkait sosial, ekonomi, dan politik jadi selama Perang Dingin Amerika Serikat di Uni Soviet tidak berperang secara terbuka namun masing-masing berlomba menguatkan satuan perang dan teknologinya salah satu dalam misi antarikisar upaya menerbang ke luar angkasa hingga ke bulan memakan biaya sangat besar belum lagi upaya Uni Soviet menginvasi Afganistan dimana perang tersebut juga memakan tanda yang besar karena perang ini bukan main-main ekonomi Uni Soviet terletakkan akibat pengeluaran ini ini miskinan pun meningkat disini di sisi lain kapitalisme dan pasar bebas membuat Amerika Serikat semakin kaya dan makmur di sini juga saya jelaskan tentang lepasnya Eropa Timur karena lepasnya Eropa Timur ini kita menanggipkan berakhir perang dingin ditentinya penggolakan akibat politik-politik dari Glasgow juga menyebabkan ketidakstabilan di Eropa Timur hal ini turut memintu terjadinya pertikaian di antara negara-negara anggota fakta warasawat fakta warasawat dikenal sebagai perjanjian persahabatannya yang seperti tadi sudah saya jelaskan kerjasama dan bantuan bersama yang dibutuh oleh aliansi negara-negara blok timur di Eropa Timur saingannya Nato ya tujuan dibutuhkan Pak Tenggara untuk mengamalkan diri dari ancaman aliansi Nato yang dibutuhkan pada tahun 1949 namun pada 1989 para pemimpin komunis dari ketawarsawa mulai kehilangan kekuasaannya antara aliansi Soviet telah berada di Ampang kehancuran rezim komunis di Bulgaria dan Rumania juga turut runtuh akibat pemberontakan kejam yang terjadi di sana oleh karena itu menteri luar negeri Amerika Serikat James Becker juga meminta mereka untuk tidak menentang intervensi Soviet di Rumania agar tidak terjadi pertumbuhan darah kejadian tersebut kemudian disesua dengan ditunggu tembok Merlin pada tahun 1989 yang menjadi tanda runtuhnya pemerintah komunis Eropa dan mengakhiri tirai besi di Eropa pelumpang revolusioner ini menyapu Eropa Tengah dan Eropa Timur dan menggunakan semua nangkara Marxis Leninis seperti Jerman Timur, Polandia, Hungaria, Cekoslovakia, Cekoslovakia, dan Bulgaria kebubatan dari Uni Soviet disini saya juga jelaskan adanya kebijakan perastroika justru membuat setelah negara Balti negara percantinu Soviet ingin memerdekatkan diri sendiri sehingga mereka mulai menarik diri pendukung lain yang juga menyebab Uni Soviet mengalami kerutuhan yang salah satu risiko utama justru menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharap diantara itu muncul berita-berita negatif terkait masalah sosial dan ekonomi yang telah ditutup-tutupi oleh Soviet jadi bermunculan di surat-surat kabar itu bahwa negatif Uni Soviet ini masuk karena pada salah awal surat kabar ini memang jarang di Soviet terawal film pun juga tidak ada di sana bahkan hiburan diantara yaitu muncul ingin memerdekat keinginan peran antara negara Balti yang bersatu dengan Uni Soviet jadi mereka merapas mereka tidak percaya lagi terhadap Uni Soviet ini hal tersebut dilakukan antara mereka ingin memerdekatkan negara mereka sendiri dan menganggap bahwa kebijakan perastroika tidak akan memberikan hasil yang baik untuk mereka tidak berhenti disitu pada 1991 upaya kudeta juga berusaha dilakukan kepada Gorbachev dengan cara menggulingkan ke pemerintahan tetapi gagal masih gagal hasil untuk menjaga terjadinya pemerintahan lebih lanjut Presiden Gorbachev pun menguntur diri sebagai presiden yang menjadi tanda berakhirnya Uni Soviet Uni Soviet meresmi dibubarkan pada 25 Desember 1991 Presiden Amerika Serikat George Bush menanggap pembubaran Uni Soviet menanggap tidak ia mengatakan pemenangkan perang dingin karena di demikian banyak pendapat yang mengatakan tidak ada pemenang perang dingin jadi banyak ahli itu berpendapat kalau tidak ada yang menang dalam perang dingin berbatis juga menilai perang dingin telah merugikan seluruh pihak yang berperan dan pendampak karenanya jadi kesimpulannya misalkan perang dingin ini adalah perang yang tidak terlibat konflik militer secara langsung jadi perang ini hanyalah bersaing dalam bidang teknologi dan lain-lain hanya menanamkan sebuah pengaruh yang satu kapitalis yang satu komunis ya tapi walaupun ini masih banyak ya hal-hal warisan perang dingin yang masih ada sampai sekarang ya ini sekian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati